Anda masih menyaksikan breaking news, Jessica Wongso bebas bersama saya Nasi Tilesari dan saat ini kita langsung bergabung dengan Des Mona Chandra yang sedang berada di perjalanan dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur menuju ke lokasi Senayan, tempat konferensi pers Jessica dan tim kuasa hukumnya akan dilaksanakan siang nanti. Mona, apa yang bisa Anda kabarkan dari lokasi atau dari perjalanan menuju ke Senayan ini? Ya Nasiti, saat ini saya berada di dalam kendaraan menuju ke Senayan bersama dengan dua tim kuasa hukum Jessica, ada Pak Yaakub Putra Hasibuan dan juga Pak Firman disini bersama saya. Dan akan kita tanyakan langsung ya, apa saja yang dilakukan di dalam, baik itu di dalam Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupun di dalam Balai Pemasyarakatan karena kami wartawan media tidak diperkenankan untuk ikut mengikuti jalannya pemeriksaan. Dan Pak Yaakub mohon izin Pak, boleh dibantu untuk kameranya supaya kecilannya lebih mudah. Pak Yaakub, kira-kira dari tadi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, apa saja yang menjadi materi wawancara, kemudian juga apa yang di jalan di Jessica? Ya, memang tadi kita sudah selaku dari LAPAS, kita harus menunjukkan dulu Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di mana di situ dijelaskan syarat-syarat administratif dan juga hal-hal yang harus diperhatikan juga oleh Jessica selama nanti dia bebas. Karena kan ini masih pembebasan bersyarat. Setelah itu tadi kita ke BAPAS juga untuk pelaksanaan serah terima sebenarnya. Nah, serah terimanya itu adalah antara dari BAPAS menyerahkan Jessica kepada penjaminnya, yaitu orang tuanya. Tadi kebetulan ibunda dari Jessica juga hadir langsung dan menerima langsung serah terimanya dari BAPAS. Jadi dari itu adalah rangkaian administratif yang kita lakukan tadi. Dan sekarang secara teknis berarti Jessica sudah secara resmi bebas bersyarat. Oke, bebas bersyarat itu artinya Jessica masih harus sekali kembali ke LAPAS kah untuk wajib lapor atau bagaimana? Betul, nanti wajib laporannya kalau tidak salah itu di kejaksaan negeri setempat yang nanti juga kita harus cek lagi seberapa sering Jessica harus lapor. Yang pasti ada beberapa juga hal-hal yang harus diperhatikan. Jessica, secara umum ya Jessica harus berperilaku baik selama ini. Dan kita tahu juga bahwa, puji Tuhan juga, Jessica diberikan kebebasan bersyarat ini kan juga tentunya karena banyak perilaku-perilaku baik yang dilakukan Jessica selama ini. Sehingga mendapatkan regresi remisi kita juga. Oke, kalau tadi dari Pak Oto sendiri sudah menyebutkan jika PK akan segera diajukan, itu persiapannya sudah sejauh mana? Sebenarnya PK-nya sendiri sebenarnya sudah siap. Namun kembali lagi, bagaimanapun juga kita harus berdiskusi kembali juga dengan Jessica-nya langsung. Jadi kita ingin dengar langsung nanti dari Jessica kira-kira rencana seperti apa. Tapi dari sisi penasihat hukum kita sudah siap semua, jadi ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Oke, tadi adakah yang disampaikan Jessica kepada kuasa hukumnya terkait dengan proses hukum selanjutnya Pak Yaakub? Untuk proses hukum selanjutnya belum. Tadi karena kita masih diskusi, mungkin dari Jessica juga masih canggung, masih speechless juga. Masih very overwhelmed, sampaikan ke saya juga, aduh ini saya sudah lama nggak melihat orang sebanyak ini. Oke, tadi pas melihat kamera juga dibapas, beliau juga ya speechless lah. Mungkin kita nggak kebayang lah di posisi sebagai Jessica juga. Apakah dengan maraknya kasus yang terkait dengan seperti kita lihat kemarin ya, yang menjadi sorotan publik adalah kasus Peggy, berapa peranilan. Kemudian juga kasus PINA dan 6 terpidana lainnya, ini yang sepertinya memberikan sedikit catatan ya bagi penegak hukum, baik itu dari kejaksaan maupun hakim. Apakah ini memberikan sinyal yang positif kepada kuasa hukum Jessica supaya lebih optimistis? Karena sebelumnya memang sudah ditolak dua kali GPPK-nya ya. Nah, untuk kali ini apakah ini momentum yang pas Pak Yaakub bisa maju? Ya, dengan adanya dinamika yang terjadi di penegak hukum sekarang ini, kami tetap optimis ya. Kami tetap percaya bahwa masih banyak sekali penegak hukum yang berprinsip, bermoral, dan kami yakin bahwa keadilan pasti akan ditegakkan. Namun kembali lagi, semua bagaimanapun karena ini adalah kasus PINA, jadi kita harus menyerahkan tetap keputusan semua dari Jessica. Walaupun kami secara teknis juga sudah siap, dan ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kali ini setelah perjuangan kita cukup panjang dari 2016, mudah-mudahan benaran juga akan menang. Terima kasih telah menonton!